Perjalanan Ponpes Al-Zaitun dibangun 1996 ajarannya kontroversial MPUI turun tangan Saya tekankan kepada Kementerian Agama Harus segera Pajikumilang ini dikandangin biar gak ngoceh terus Udah jelas-jelas itu dia sesat dan menyesatkan ke banyak generasi Dia itu menyiapkan bom waktu untuk Indonesia Ingat tuh Pajikumilang itu menyiapkan bom waktu untuk Indonesia Kalau dibilang, dia bilang katanya Coba kalau memang ada teroris di Al-Zaitun, silahkan Densus 88 pasti udah nangkep Itu silahkan saja Pajikumilang mulutmu itu, ya kan Tapi yang jelas, kamu itu secara langsung atau tidak langsung Sudah menyiapkan bom waktu dari generasi muda yang ada di Al-Zaitun Wahai para wali murid Segeralah anakmu ini, anak-anakmu yang ada di Al-Zaitun Sementara dinonaktifkan, dicabut, ya pindah ke tempat lain Kalaupun gak bisa dipesanren, yang penting sekolah judulnya Kasih pendidikan agama, biar punya akhlak Jawa Barat dari hasil kajian ilmiah LBMM Ujabar Prihal Polmit Mahat Azaitun Satu, kepada pemerintah agar segera mendendam tegas Mahat Azaitun dan tokohnya Atas segala penyimpanan yang telah terbukti Berdasarkan kajian ilmiah Bahasul Masahil LBM PWM Ujabar Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat Dari bahaya penyimpangan Mahat Azaitun Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang Dan menyerahkan penindakan atas komik yang terjadi Kepada pihak yang berwenang atau pada komik Apa namanya, kurikulumnya memang normal Biasa-biasa saja Bahkan yang membuat kurikulumnya dulu termasuk juga Pak Nurdin misalnya Itu memang dirancang sangat bagus Ada pelajaran bahasa Cina, ada pelajaran bahasa Arab Bahasa Rusia, bahasa Jerman dan sebagainya Bagus sekali program-programnya itu Kurikulumnya ya terutama Tapi melencengnya itu ke arah nyanyi Yahudi Kemudian ke arah sinkretisasi agama Islam dengan Kristen Dengan agama-agama yang lain Kemudian juga ada apa namanya Bahwa Al-Quran itu disebut sebagai sabdanya Nabi Muhammad Kolamnya Nabi Muhammad Kemudian juga Ya macam-macam lah Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu adalah penyimpangan yang kemudian Alhamdulillah kami masih dipercaya oleh Sheikh Azaitun untuk melakukan pengawalan acara demonstrasi besok Kami dipinta untuk mengawal sejumlah ada 70 lawyer Yang kami siapkan untuk memantau berjalannya demonstrasi ini Supaya aman dan tertib dari sisi hukum Untuk itu Sekali lagi kami berterima kasih kepada Sheikh Azaitun Yang masih mempercayai kami sebagai tim kuasa hukum lawyer atau LKM Rahmatan Lil Alamin Indonesia Selanjutnya Kita Dalam memantau pelaksanaan demo besok Apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum Sehingga merugikan pihak dari Azaitun sebagai klien kami Maka kami akan melakukan tindakan hukum Dengan cepat dan berkoordinasi kepada kepolisian Apabila diperlukan orang tersebut untuk ditangkap Kami akan memintakan ditangkap untuk bisa diamankan secepatnya Supaya tidak bertindak lebih jauh dan berakibat kepada persoalan yang lebih besar Yang berlokasi di kecamatan Gantar Kebupaten Idramayu, Jawa Barat Digeruduk Masa pada hari Kamis 15 Juni 2023 Dan menjadi sorotan Aksi tersebut pun menjadi perbincangan mergane di media sosial Dari unggahan akun Twitter Ad Tukang Rosok 22 Terdapat sejumlah aparat kepolisian Yang mencoba menghadang Masa dengan menggunakan bagar besi Tampak dua ekor anjing yang dipersiapkan Untuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan Ada pun masa yang datang menghadang Diperkirakan mencapai ribuan orang Masa memandati halaman yang depan Ponpes Al-Zaitun Mereka berdatangan untuk menuntut aparat hukum Agar segera mengusut tuntas dugaan pemerkosaan Yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Sebelumnya Ponpes Al-Zaitun juga menjadi sorotan Karena Ken Setiawan membongkar praktek penyimpang Yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun Ken menyebut bahwa para santri dilarang berzina Bahkan berpacaran sekaligus Namun anehnya perbuatan tersebut diperbolehkan Apabila pelaku memiliki kekayaan Untuk menembus doza zina Lantas seperti apakah perjalanan panjang Dari Ponpes Al-Zaitun tersebut Simak informasi lengkapnya berikut ini Sejak Ponpes Al-Zaitun Mantan Menteri Peningkatan Produksi NII mengungkapkan asal-usul Pesantren Al-Zaitun Disebutkan bahwa setelah pembebasan lahan Selesai dilakukan yayasan Al-Zaitun Dididikan pada 2 Januari 1994 Kemudian dijelaskan bahwa Al-Zaitun ini Merupakan program dari negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 Untuk kodarisasi pendidikan formal Al-Zaitun Al-Zaitun mempunyai gedung yang mewah Karena sejak awal dana pembangunannya Adalah obligasi dengan total 350 miliar Ponpes Al-Zaitun ini terkenal dengan Ajarannya yang menunggu kontroversi Karena dianggap menyimpang Berbagai pihak turut mengementari Soal Ponpes Al yang dipimpin oleh Panji Pemilang tersebut Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Akyar menyebut MUI Jabar sangat responsif Sejak banyaknya aduan dari masyarakat Terkait dengan Ponpes Al-Zaitun Namun ia menyebutkan Pihak pesantren justru tidak kooperatif Ia juga menjelaskan terkait dengan fatwa Yang biasa dikeluarkan oleh MUI Apabila terjadi suatu permasalahan Pada urusan agama Ia menilai tidak mudah Untuk MUI mengeluarkan fatwa Berkaitan dengan Al-Zaitun Hal tersebut dikarenakan MUI harus terlebih dahulu Menjalani beberapa prosedur Ia juga mengungkapkan Bahwa Al-Zaitun serta pimpinannya Kerap kali membuat Pernyataan kontroversial terlebih Terkait dengan Memperbolehkannya Perzinahan Banyak kontroversi yang terakhir itu Zinah boleh asal ditebus Komunisme menganggap Indonesia Tanah suci Disamakan dengan tanah haram di Mekah Salat Idul Fitri Perempuan diletakkan di saftar depan Jami Imam Khotib Ungkapnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!